Halo KoFriends, pada soal kali ini dikatakan jawablah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan data persediaan alat tulis di kooperasi sekolah pada diagram batang berikut. Yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Tapi sebelum kita menyelesaikan soal ini, perhatikan dulu ya. Tinggi diagram batang untuk buku tulis itu menunjukkan pada bilangan 84 ya KoFriends. Dan tinggi diagram batang untuk penghapus menunjukkan pada bilangan 54. Sekarang kita tuliskan dulu ya apa yang diketahui pada soal sebelum kita menyelesaikan setiap pertanyaannya. Kita lihat ya KoFriends jumlah pensil. Kita lihat tinggi diagram batang untuk pensil itu menunjukkan pada bilangan 60 pada jumlah. Jadi itu artinya banyaknya jumlah pensil itu adalah 60 ya KoFriends. Lalu jumlah buku tulisnya NikoFriends tadi sudah diketahui ada 84. Lalu untuk buku gambarnya disini tinggi diagram batangnya menunjukkan pada bilangan 40. Jadi jumlah buku gambar ada 40 ya. Lalu untuk penghapus tadi sudah diketahui jumlahnya adalah 54. Dan yang terakhir ada penggaris. Disini jumlahnya menunjukkan pada bilangan 20. Kalau begitu kita coba soal yang A yuk. Alat tulis apa yang persediaannya paling sedikit? Berapa banyaknya? Kalau begitu tinggal kita lihat diagram batang yang paling pendek itu diagram batang milik siapa? Betul penggaris ya KoFriends. Dimana disini diketahui bahwa banyaknya jumlah penggaris adalah 20 buah. Lalu untuk soal yang B. Alat tulis apa yang persediaannya paling banyak? Berapa banyaknya? Kita tinggal lihat diagram batang mana yang paling tinggi. Betul diagram batang milik buku tulis ya. Dimana banyaknya buku tulis itu juga sudah diketahui. Yaitu 84 buah KoFriends. Mudah kan? Soal yang Ceni KoFriends. Alat tulis apa yang persediaannya kurang dari 50 buah? Dari hasil yang kita proleh yang kurang dari 50 itu ada alat tulis apa saja KoFriends? Betul ada alat tulis buku gambar dan penggaris ya. Karena buku gambar disini jumlahnya ada 40 dan penggaris itu ada berapa? Betul 20 ya. Nah kalau begitu soal yang D KoFriends. Jangan patah semangat ya. Sedikit lagi nih kita pasti bisa. Soal yang D. Jika buku tulis dan buku gambar masing-masing terjual 10 buah, berapa sisa persediaan kedua alat tulis tersebut? Kita hitung dulu yuk sisa persediaan buku tulis. Berarti diperoleh dari jumlah buku tulis dikurangi 10 buah ya KoFriends. Karena disini dikatakan masing-masing terjual sebanyak 10 buah. Kita lihat jumlah buku tulis itu tadi adalah 84. Coba KoFriends hitung 84 dikurangi 10 itu berapa ya? Betul 74. Jadi kita peroleh bahwa sisa persediaan buku tulisnya adalah 74 buah. Lalu kita hitung sisa persediaan buku gambar. Berarti jumlah buku gambar dikurangi 10 buah juga ya. Yaitu 40 buah dikurangi 10 buah itu hasilnya adalah 50 buah. Soal yang terakhir KoFriends. Yang E ya, petugas kooperasi menambah persediaan pensil dan penghapus berturut-turut 18 buah dan 25 buah. Berapa banyak pensil dan penghapus sekarang? Kita hitung dulu ya jumlah pensil sekarang. Berarti diperoleh dari penjumlahan jumlah pensil ditambah 18 buah. Yaitu 60 buah ditambah 18 buah itu hasilnya 78 buah. Lalu untuk jumlah penghapus sekarang berarti diperoleh dari jumlah penghapus ditambah 25 buah ya. Yaitu 54 buah ditambah 25 buah itu hasilnya 79 buah. Yay, ternyata gampang ya. Kita sudah selesai nih mengerjakan soalnya. Semangat belajarnya ya KoFriends. Ternyata gampang ya.